Baik, huruf-huruf ini itu ada dua bagian. Jadi yang pertama namanya kol kolah surah, yang kedua adalah kol kolah kubro. Nah, Kak Nabila. Dari tadi Kak Nabila terlihat menikmati sekali tadi. Storytellingnya bagus ya. Betul sekali, Masya Allah. Dan sangat menarik secara etonasi suaranya, ada boneka-bonekanya, luar biasa. Ada bahasa Arabnya itu betul juga? Betul, dan fasah sekali pelafal-pelafalannya. Nah, fasah itu penting sekali untuk mengucapkan huruf-perhuruf, apalagi dalam membaca Al-Quran. Karena walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tapi aturan dalam baca Al-Quran itu lebih banyak lagi ya? Iya, betul. Salah satunya hukum tajwid itu juga? Tajwid, iya. Insya Allah, Kak Nabila membahas sekarang boleh? Boleh, boleh, boleh. Hari ini Insya Allah, Kak Nabila akan membahas tentang kolkolah. Kolkolah ini adalah sifat yang artinya adalah pantulan atau memantulkan suara. Huruf-huruf kolkolah ada lima. Kalau di bahasa Arab dikumpul di kosa kata kutubujat. Tapi kalau Indonesia lebih gampangnya Kak Irfan? Baju di toko. Jadi Ba, Jim, dan To, dan Kof. Jadi baju di toko. Ini harus dihafal ya, nanti ada pertanyaan. Baik, huruf-huruf ini itu ada dua bagian. Jadi yang pertama namanya kolkolah suhro. Yang kedua adalah kolkolah kubro. Kolkolah suhro artinya kolkolah yang kecil atau pantulan yang kecil. Yang dimana apabila dalam satu lafal terdapat huruf kolkolah berharakat sukun asli. Bukan karena wakaf, biasanya terletak di tengah kosa kata. Misalnya contoh kalau kita baca liyatoqo. Kampak sukun dia di tengah-tengah kosa kata. Jadi kita kasih pantulan sedikit suaranya. Atau arruja'ah. Harful Jim yang sukun di sini arruja'ah. Seperti itu. Bukan arruja'ah. Bukan. Tapi arruja'ah. Seperti itu. Itu yang pertama. Itu kolkolah suhro atau kolkolah kecil. Yang kedua adalah kolkolah kubro. Atau kolkolah besar. Apabila dalam satu lafal terdapat huruf kolkolah yang berharakat hidup dan tesjid. Lalu diwakafkan di akhir kalimat. Biasanya terletak di akhir kosa kata. Contoh misalnya khalako. Kalau kita misalnya Kak Irfan baca surah. Surah Al-Falaq. Qul a'udhu bi-rabbil falaku. Harus ditebalkan sekali seperti itu. Ya betul seperti itu. Jadi harus. Jadi batuk. Haji. Terus tebalkan semua ya Kak. Amin amin. Ya jadi kolkolah ini kolkolah kubro terletak di akhir kosa kata. Atau juga bisa tesjid. Kalau misalnya contoh seperti kita baca surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi kita harus suaranya lebih kencang lagi. Seperti itu Kak Irfan. Oke jadi sugro dan kubro itu tergantung dari posisinya. Betul ya kalau Kak Irfan mau ulang. Batuk dulu aja gak apa. Nah kalau batuk itu tuh berarti kubro. Gak ada gak ada gak pake. Gak pake kalau batuk biasa. Kalau batuk itu biasanya emang lagi. Sini Kak sini. Iya aku dari sini aja Kak kebetulan. Alhamdulillah mataharinya gak sampai sini. Baik. Oh seperti itu. Jadi kolkolah. Kita mas hari ini kolkolah saja Kak. Betul. Oke nah adik-adik disini. Siapa yang mau dapet hadiah? Asik. Berarti kalau mau dapet hadiah kita tanya-tanya dulu ya. Sini 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 sini. Coba naik aja yang mau ditanya-tanya sambil dapet hadiah. Sini deh sini sini sini. Sini sayang. Sini. Naik yuk. Sini naik. Kita kenalan dulu. Nama, umur, alamat, nomor sertifikat rumah. Kok sertifikat rumah? Gak ya. Coba. Sini sayang. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paki. Paki. Usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Sudah boleh menghafal Al-Quran belum? Sudah. Sudah. Boleh tahu berapa jus? Sudah 30 jus. Masya Allah. Sudah 30 jus. Masih. Oke. Mudah-mudahan hafalannya banyak. Bacanya jika benar ya. Insya Allah. Coba. Dites, dites, dites. Pertanyaan dari Kak Nabila. Tersebutkan huruf-huruf kol-kolah. Ba'jim dal-ta'qof. Tuh. Ya Masya Allah langsung. Itu mah gampang. Yang lainnya lagi dong? Yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Coba bacakan satu ayat yang ada kol-kolahnya. Apa saja? Dari surah apa saja? A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikaladhi khalaqq. Jadi khalaqq ya. Iqra' bismi rabbikaladhi khalaqq. Bagus. Masya Allah. Masya Allah. Mantap ya kak. Mantap ya. Ada hadiahnya enggak? Hadiahnya bentar. Nanti di Whatsapp ya. Ini ada hadiahnya. Oh enggak ada. Ini ada hadiahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu terus mempertahankan hafalannya ya. Amin ya Allah. Tepuk tangan buat Fakih. Terima kasih Fakih. Yang ternyata 37 salgur'an. Amin. Masya Allah. Selalu jadi inspirasi ya buat teman-temannya. Masya Allah. Kita salam dulu. Silahkan amin dulu sama Habib. Sama Habib. Sama kanannya. Masya Allah. Terima kasih. Kalau Fakih udah jago katanya lagi satu kali ya. Ada lagi? Ada lagi? Coba-coba yang di sebelah sini. Siapa? Siapa yang mau? Yang mana yang mau? Usah cantik. Sini saya yang cantik. Masya Allah cantiknya. Namanya siapa? Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Ayatul Hairun Nisa dari SDIT Mutiara Hati. Pasti dipanggilnya Nisa ya? Ayah. Oh salah Ayah. Hati karena dari Mutiara Hati. Iya benar juga. Coba mau ditanya apa nih sama? Coba asalkan karena bilang. Pertanyaannya adalah bacakan dan berikan satu contoh kol kolah kubro di surah mana saja di jus 30. Wah ada jusnya. Ada ditentukan jusnya ya kameran di jus 30. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama idhaatil buruj. Walyaumil ma'ud. Iya bagus sekali Masya Allah. Contohnya di khusat kata apa ya? Yang mana kol kolahnya? Iya yang mana? Di akhir-akhir ayatnya. Di huruf apa tadi ada? Wassama idhaatil? Jim. Wassama idhaatil buruj di huruf Jim. Terus tadi walyaumil? Dal. Dal di khusat kata walyaumil ma'ud. Masya Allah bagus. Bentar ya tau teori tau praktik dan bisa mempertanggung jawabkannya ya. Masya Allah. Ayah udah hafal berapa jus? Tiga. Tiga jus Masya Allah. Ini nanti juga akan diwisudah hari ini juga ya. Masya Allah. Teman-teman yang lainnya. Hadiahnya. Hadiahnya kita kasih ke ayah tepuk tangan dong buat ayah. Masya Allah. Ayah-ayah way ayah. Terima kasih ayah. Masya Allah. Ini bukan ayah-ayah way ini ayah-ayah apal. Mau salim gak? Mau salim gak? Salim. Salim dulu sayang. Alhamdulillah. Serius banget ke ayah. Sebagai MC. Masya Allah warahkala. Sebagai MC ya. Kak Irfan dan Purma ya. Senang banget karena banyak. Purma itu apa? Putri Kurma ya. Manis di dalam keriput di luar. Iya. Jadi senang banget nih. Kita juga udah mengasih goodie bags-goodie bags buat teman-teman santri yang udah hafal. Dan bisa mendapatkan atau bisa menjawab pertanyaan dari Kak Nabila. Berarti abis ini ada keseruan apa lagi nih Ayah Irfan? Nah makanya jangan kemana-mana tetap disini di dasyatnya Hafiz Indonesia 2023. Cinta Al-Quran. Tepang'! Terima kasih.